Pembawa Baki Pada 17 Agustus 2017, Farija Putri Salsabila mewakili Jawa Timur dalam formasi Paskibraka. Farija sekaligus didapuk sebagai pembawa pendera pusaka. Ia adalah siswi SMA Negeri 1 Blitar. 2. Tarisa Maharani Dewi 2018 Tarisa Maharani Dewi yang mewakili Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai pembawa baki sangsaka merah putih pada upacara hut ke-73 RI. Darah Manis ini lahir pada 10 Juli 2002, putri dari Teguh Pujo Rumekso dan Ibu Dewi Susilowati. Dia merupakan siswa sekolah di SMAT Kerida Nusantara, Kota Bandung. Nama Tarisa diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dilangsungkan. Pembina Paskibraka Nasional 2018, Suyidno mengatakan, panitia memilih siswa atau siswi dengan prestasi dan kemampuan terbaik sebagai pembawa baki bendera pusaka. 3. Salma El Muta Fakihah Putri Ajabi 2019 Salma El Muta Fakihah Putri Ajabi didaulat sebagai pemegang baki bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2019 di Istana Jakarta. Berdasarkan siaran pres resmi istana, Salma perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Ia lahir di Malang pada 16 Desember 2002. 4. Indrian Puspita Rahmadani Ia menjadi pembawa baki bendera merah putih dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2020. Putri asal Provinsi Aceh tersebut merupakan siswi SMA Negeri 1 Bireen. Indrian lahir di Bireen pada 10 November 2003. 5. Ardelia Mutiajahwa 2021 Ardelia Mutiajahwa didapuk sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran Sang Merah Putih di Istana Merdeka pada selasa pagi 17 Agustus 2021. Ardelia Mutiajahwa pas kibrakan nasional 2021. Kelahiran tebing tinggi 6 Desember 2004. Berupakan anak ketiga Dr. Marsono, seorang karyawan BUMN PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero. Gadis pemilik tinggi 170 cm dengan berat 60 kg tercatat sebagai siswi kelas 10 SMA Harapan 1 Medan, Jalan Imam Bonjol, Kejamatan Medan Mainum, Kota Medan. Ardelia Mutiajahwa memiliki keterampilan di bidang tari dan gemar berolahraga basket. Selain itu, Ardelia juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang aktif.